Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Usai bertemu para pelaku UMKM di Kabupaten Blitar, Vena Melinda mengajak ratusan masyarakat di desa Bendogrit, Sananwetan, Kota Blitar untuk mancing bareng. Vena menyediakan puluhan kilogram ikan lele yang langsung diperebutkan oleh pemancing mania. Nah ini dilakukan Vena Melinda sekaligus untuk bersilaturahmi. Beginilah keseruan saat Vena Melinda memancing bareng dengan ratusan warga di desa Bendogrit, Sananwetan, Kota Blitar. Puluhan bahkan ratusan kilogram ikan lele disebar dan langsung diperebutkan dengan kail para pemancing mania ini mereka nampak antusias. Selain senang memancing dipilih perempuan yang kembali akan melanjutkan perjuangannya di DPR RI untuk dapil Jawa Timur 6 melalui Partai Nasdem dengan nomor urut satu ini dalam kampanyenya. Edutainment, edukasi, dan entertainment yang menurut Vena Melinda lebih mudah mendekatkannya dengan konstituen. Menurut Vena, ikan lele yang didapat oleh peserta tidaklah dijual melainkan dimakan bersama dengan keluarga. Sehingga kebahagiaan mereka juga kebahagiaan baginya dan para Sri Kandi Partai Nasdem. Untuk membuat satu acara yang menurut saya pasti hobi semua orang yaitu memancing. Dan kita hari ini menyediakan ikan lele yang banyak sekali untuk masyarakat yang ada di Kota Bitar ini sambil bersilaturahmi. Karena alhamdulillah saya, Vena Melinda S.E., caleg DPR RI dari Partai Nasdem dengan nomor urut satu. Kemudian ada Kak Ambar juga, caleg DPR di tingkat dua, DPR di tingkat dua, Kak Jenny DPR di tingkat satu. Kami dari Partai Nasdem berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dengan cara-cara yang lebih edukasi dan entertainment. Salah satunya model kampanye kami adalah membuat acara memancing ikan lele. Dan alhamdulillah coba kita lihat tuh. Belum sampai 10 menit, satu orang bisa dapat 10 ikan lele. Dan katanya di rumah, ini sudah siap untuk dimasak, dihidangkan untuk keluarga. Dan satu kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kami selaku caleg-caleg maupun kader dari Partai Nasdem. Selain itu, melalui kegiatan ini Vena sekaligus bisa bersilaturahmi dengan konstituennya yang memang cukup dekat selama 9 tahun terakhir. Dari Blitar, Yudhistira, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng. Biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.